Setelah siap diberkati Tuhan hari ini, kita lihat firman Tuhan dari Roma Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak dihadapan Allah. Sebab apakah dikatakanlah sekitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang kedua dikatakan sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak dihadapan Allah. Saya mau saudara mengerti, saudara harus bisa membedakan antara perbuatan sia-sia dan perbuatan yang benar. Kayak saya ulangi, saudara harus bisa membedakan antara perbuatan yang sia-sia dengan perbuatan yang benar. Saya percaya kalau saudara datang ke gereja, atau saudara mendengarkan ibadah online hari ini, hari Minggu, saya percaya saudara ke gereja mendengarkan ibadah online, mengikuti ibadah online, bukannya untuk membuat saudara menjadi orang yang layak atau orang yang benar dihadapan Tuhan. Kalau halnya demikian, saya mau saudara mengerti, ini perbuatan sia-sia. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, saudara dan saya sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dihadapan Allah, bukan karena apa yang saudara dan saya lakukan, tetapi karena apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib, yang membuat saudara dan saya menjadi orang yang benar dihadapan Allah. Justru kalau saudara menyadari apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, membuat saudara dan saya menjadi orang yang benar, justru sebaliknya saudara semakin mau datang ke gereja, saudara semakin tidak mau melewati setiap hari Minggu mengikuti ibadah online. Banyak orang yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk membuat dirinya menjadi semakin layak atau menjadi orang yang benar dihadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu, ini juga perbuatan sia-sia. Kalau halnya demikian, kalau halnya demikian, perhatikan baik-baik, waktu saudara menyembah akan menjadi waktu-waktu yang membosankan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara menyadari apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib, semakin saudara mau datang memuji, menyembah Tuhan, memberikan kemuliaan, kehormatan kepada Tuhan. Banyak orang yang berdoa untuk membuat lebih layak menjadi orang yang benar dihadapan Tuhan. Ini juga perbuatan sia-sia. Amin. Ini perbuatan sia-sia. Saudara berdoa karena saudara tahu bahwa dalam hidup ini saudara harus bergantung sama Tuhan. Itu sebabnya saudara datang, saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta sama Tuhan, sekaligus saudara mau memanfaatkan keberadaanmu sebagai orang yang benar. Kita mengatakan, doa orang benar, besar kuasanya. Banyak orang yang perjamuan kudus, melakukan perjamuan kudus, karena mau menjadi orang yang layak, menjadi orang yang benar dihadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan, ini perbuatan sia-sia. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Bukan karena apa yang saudara dan saya lakukan. Saudara dibenarkan karena apa yang Yesus lakukan. Dia mati di atas kayu salib. Dia berikan kebenarannya sama saudara sama saya. Justru saudara mau perjamuan kudus, memberi tangan kematian Tuhan, karena saudara mau mengucap syukur. Atas apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, menjadikan saudara dan saya orang yang benar dihadapan Allah. Kita mengatakan, sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak dihadapan Allah. Jadi dihadapan Allah, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan. Abraham dibenarkan karena apa? Ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan Nas Kitab Suci? Lalu percayalah Abraham, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Tuhan memperhitungkan kepercayaannya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan dihadapan Allah bukan karena perbuatan, tetapi Abraham dibenarkan dihadapan Allah karena imannya. Jadi saya mau saudara mengerti, di dalam kekristenan, kekristenan bukan berbicara tentang perbuatan yang benar. Bukan berarti perbuatan benar gak penting. No, no, no. Perbuatan benar penting. Berbuat benar itu penting. Berbuat benar itu harus. Tetapi saya mau saudara mengerti, perbuatan benar, perbuatan baik, lahir buah dari percaya sesuatu yang benar. Saudara percaya sesuatu yang benar, perbuatan baik akan muncul. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat keempat, ayat kelima. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Yang saudara dan saya ketahui secara umum, Tuhan membenarkan orang yang berbuat baik. Atau Tuhan membenarkan orang yang berbuat benar. Kemudian Tuhan menghukum orang yang durhaka. Ini yang pada umumnya saudara dan saya ketahui. Tuhan menghukum orang yang berbuat tusa. Tetapi di sini dikatakan, Allah membenarkan orang durhaka. Ini aneh, Allah membenarkan orang durhaka. Pasti ada dasarnya. Apa dasarnya sehingga Allah membenarkan orang durhaka? Apa dasarnya? Kayu salib. Kayu salib mengubahkan segala sesuatunya. Kita mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Pertanyaan saya, iman yang bagaimana yang diperhitungkan Allah menjadi kebenaran? Iman yang percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka. Wow, Allah membenarkan orang durhaka. Konteksnya di sini adalah berbicara tentang Abraham. Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman. Sekali lagi saya ulangi, Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman. Sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat kitab Galatia. Tetapi sebelum kita melihat kitab Galatia, saya mau saudara mengerti tentang latar belakang jemaat di Galatia. Nah, saya mau saudara mengerti, orang-orang di Galatia adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Nah, setelah Paulus pergi dari Galatia, selesai dia memberitakan Injil, kemudian datanglah orang-orang Yahudi mengajarkan Yudaisme, mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang yang ada di Galatia. Dan mereka percaya. Jadi mereka adalah orang-orang yang percaya sama Yesus, tetapi mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata begini, Galatia, kita lihat kitab Galatia. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di Tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Amin. Perhatikan baik-baik, di dalam hidupnya Abraham, dalam hidupnya Abraham ada dua orang wanita. yang pertama adalah Hagar, yang kedua adalah Sarah. Galatia mengatakan bahwa Hagar adalah hambanya, sedangkan Sarah adalah istrinya yang sah, perempuan merdeka. Dan Galatia juga mengatakan bahwa kedua wanita ini merupakan kiasan, dua ketentuan Allah, berbicara tentang dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Hagar adalah perjanjian lama, sedangkan Sarah adalah perjanjian baru. Galatia juga mengatakan tadi, Hagar adalah Gunung Sinai. Seperti yang saudara yang saya ketahui, Gunung Sinai adalah lokasi atau tempat di mana ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Jadi dengan kata lain, Hagar berbicara tentang hukum Taurat, sedangkan Sarah, Yerusalem Sorgawi berbicara tentang kasih karunia. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Perhatikan baik-baik, disini dikatakan demikian, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, jadi saudara dan saya sama seperti Ishak, anak-anak janji. Apa yang terjadi? Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh, yaitu Ishak. Demikian juga sekarang ini. Jadi dari dulu sampai sekarang, yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Sampai sekarang terjadi. Nah, saya mau sekarang mengerti, Ismail dan Ishak, mereka memiliki satu bapak. Mereka berasal dari bapak yang sama, tetapi mereka berasal dari ibu yang berbeda. Ibunya Ismail adalah Hagar. Seperti yang tadi kita lihat, Hagar berbicara tentang hukum, hukum Taurat. Sedangkan ibunya Ishak adalah siapa? Sarah. Sarah berbicara tentang kasih karunia. Betul? Sarah berbicara tentang kasih karunia. Sekali saya ulangi, ibunya Ismail adalah Hagar. Hagar berbicara tentang hukum Taurat. Sedangkan ibunya Ishak adalah Sarah. Sarah berbicara tentang kasih karunia. Alkitab tadi mengatakan, dari dulu sampai sekarang, yang diperanakan menurut daging, hukum Taurat, Ismail menganiaya, sampai sekarang menganiaya, mereka yang diperanakan menurut roh, kasih karunia. Ismail menganiaya Ishak. Dari dulu sampai sekarang, tetap terjadi. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, sampai hari ini saya mengalami tantangan yang sama. Hari ini saya mengalami tantangan yang sama. Mengalami aniaya. Dan yang menganiaya saya, saya berbicara tentang kasih karunia. Saya mengalami penganiayaan. Dan yang menganiaya saya, bukan orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi yang menganiaya saya adalah orang-orang yang berasal dari Bapak yang sama, tetapi maaf, ibunya berbeda. Ibu mereka adalah hukum Taurat, sedangkan ibu saya adalah kasih karunia. Amin. Jadi saya tidak pernah melihat, orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia, menganiaya orang. Yang menganiaya adalah orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat, dari dulu sampai sekarang. Dan yang terjadi adalah, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, menganiaya orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Saya memang sudah mengerti, kalau saudara berkata sama saya, Pak, saya hidup di bawah kasih karunia, Pak. Tetapi kalau saudara terlibat, atau ikut serta, menganiaya orang Kristen yang lain, misalnya dengan berkata, eh, kamu jangan pergi ke gereja kamu, gereja kamu begini, begini, kamu ke gereja saya saja. Buat saya, saudara sama dengan Ismail. Saudara hanya mengerti kasih karunia di kepala saudara, tetapi hati saudara, Ismail. Karena Ismail hatinya selalu menganiaya orang. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak, bagaimana caranya kita tahu, kalau kita hidup di bawah kasih karunia? Ini lucu. Pastikan. Kalau saudara tahu, saudara hidup di bawah kasih karunia, pastikan, saudara adalah orang yang dianiaya. Bukan orang yang menganiaya. Perhatikan Mike-Mike. Terus. Tetapi apa kata Nas Kitab Suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Tetapi apa kata Nas Kitab Suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Pertanyaan saya, ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Sarah. Kalau saudara lihat cerita aslinya, Sarah yang berkata demikian, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini perkataan Sarah. Tetapi kalau saudara baca kalimat sebelumnya, tetapi apa kata Nas Kitab Suci? Alkitab mengatakan ini bukan lagi perkataan Sarah, tetapi ini perkataan Kitab Suci. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Jadi Sarah berkata, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ingat baik-baik, Sarah berbicara tentang kasih karunia. Betul? Perempuan itu, Hagar berbicara tentang hukum, hukum Taurat. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kalau saudara lihat lagi, perhatikan baik-baik, Sarah berkata, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Betul? Usir. Nah setelah Hagar dan Ismail diusir, perhatikan baik-baik, Sarah membesarkan Isaac tanpa Hagar. Karena Hagar dan Ismail sudah diusir. Betul? Jadi Sarah membesarkan Isaac tanpa Hagar. Ingat baik-baik, Sarah berbicara kasih karunia, Isaac berbicara saudara, berbicara saya, anak-anak janji. Jadi saudara dibesarkan oleh Sarah, oleh kasih karunia. Amin. Saudara dan saya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi sekarang banyak orang Kristen yang berusaha untuk mengembalikan Hagar ke dalam gereja, hukum Taurat, untuk ikut membesarkan Isaac. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Sarah tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang ibu untuk membesarkan Isaac. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa, oh kasih karunia membuat orang Kristen berbuat dosa seenak-enaknya. Kasih karunia membuat orang Kristen tidak bisa hidup kudus. Saya percaya Sarah kasih karunia sanggup membesarkan Isaac dengan caranya sendiri. Dan kenyataannya Isaac bertumbuh setelah Hagar dan Ismail diusir. Jadi kalau saudara mau hidup kekristiananmu bertumbuh, jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Amin. Tapi banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kasih karunia membuat orang Kristen, hidupnya gak kudus. Kasih karunia membuat orang Kristen hidup berbuat dosa seenak-enaknya. No, no, no. Kasih karunia menuntun saudara, menuntun saya. Hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Abraham berbicara tentang orang yang hidupnya dibenarkan karena iman. Kemudian Sarah berbicara tentang kasih karunia. Sekarang saya mau mengajak saudara untuk melihat cerita yang asli dalam kitab kejadian pasal 21. Tapi sebelum kita melihat kejadian pasal 21, saya mengajak saudara untuk melihat kejadian pasal 20, pasal sebelumnya. Di situ diceritakan bahwa Abraham berkata sesuatu yang tidak benar tentang Sarah istrinya kepada Abi Melek, bahwa dia adalah saudaraku. Apa yang terjadi? Abi Melek mengambil Sarah. Tetapi Allah menggagalkan rencana Abi Melek. Allah menampakkan diri kepada Abi Melek, dan Allah berkata, kembalikan istri orang itu. Sebab dia seorang Nabi. Kalau kau tidak mengembalikan, kau akan mati bersama dengan orang-orangmu. Kemudian Tuhan menutup kandungan semua perempuan di dalam istana Abi Melek, istrinya, budak-budaknya perempuan, sehingga mereka tidak bisa punya anak. Sampai Abraham mendoakan mereka, mereka baru bisa punya anak. Soalnya bisa lihat, orang yang tidak sempurna, orang yang berdusta, mendoakan perempuan mandul, perempuan mandul bisa punya anak. Jadi Allah sesungguhnya bisa memakai orang yang tidak sempurna. Ini kesembuhan yang pertama yang terjadi dalam Alkitab. Bukankah ini kabar baik, saudara? Amin. Allah bisa memakai orang yang tidak sempurna. Amin. Jadi kesempurnaan bukan merupakan kriteria untuk seseorang mendoakan orang yang sakit. Amin. Karena kebanyakan orang Kristen berpikir, oh saya tidak bisa doain orang yang memiliki masalah yang sama dengan saya. Nah, saya bilang, karena kebanyakan orang Kristen berpikir, bahwa kamu tidak bisa mendoakan orang yang punya masalah yang sama dengan kamu. Bagaimana kamu bisa mendoakan orang yang mandul, tidak punya anak, supaya punya anak, sedangkan kamu tidak punya anak. Mana bisa? Siapa bilang? Waktu Abraham mendoakan Abi Melek bersama dengan istrinya, Alkitab mengatakan Allah menyembuhkan Abi Melek bersama dengan istrinya, pada saat itu, Abraham juga belum punya anak. Abraham belum punya anak. Jadi banyak orang Kristen yang berpikir bahwa, oh saya tidak bisa mendoakan orang yang punya masalah yang sama dengan saya. Siapa bilang, waktu Abraham mendoakan Abi Melek bersama dengan istrinya, Abi Melek akhirnya bisa punya anak. Dan selanjutnya setelah itu, Abraham bisa punya anak. Amin. Alkitab mengatakan, Allah memperhatikan Sarah, kemudian Allah melakukan kepada Sarah apa yang dijanjikannya. Sarah mengandung, kemudian Sarah melahirkan anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, sesungguhnya Iblis akan membuat orang Kristen untuk tidak mau mendoakan orang lain. Iblis akan selalu membuat orang Kristen berpikir, mana bisa kamu doain orang sedangkan kamu punya masalah yang sama. Nah, kalau saudara sakit jantung, cari orang sakit jantung. Doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan lihat berkat Tuhan yang datang dalam hidupmu. Amin. Karena banyak orang Kristen yang berpikir begini, mana bisa saya doain orang supaya diberkati, sedangkan hidup saya belum diberkati. Nanti deh kalau hidup saya sudah diberkati, saya baru doakan kamu, supaya kamu diberkati. Banyak orang Kristen yang berpikir, mana bisa saya doain orang sakit, sedangkan saya sakit. Nanti kalau saya sudah sembuh ya, saya doain kamu, supaya kamu sembuh. Doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan lihat berkat Tuhan yang akan datang dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Isaac, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Isaac anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Isaac anaknya lahir baginya, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Isaac anaknya lahir baginya, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Abraham dan Sarah memberi nama anaknya adalah Isaac. Apa artinya Isaac? Isaac artinya laughter, tertawa. Nah, saya mau sudah mengerti, Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman. Betul? Ketika orang yang dibenarkan karena iman bersatu dengan Sarah, kasih karunia, akan menghasilkan Isaac. Jadi, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara akan tertawa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Ayat berikutnya. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Karena sebelumnya Alkitab mengatakan Sarah telah mati Haid Udah umur 90 tahun Dia mandul, mati Haid Dan lain sebagainya Dia tidak bisa punya anak Tetapi apa yang terjadi sekarang? Lihat, Sarah menyusui anak Dia bisa melahirkan anak laki-laki Bagi masa Abraham pada masa tuanya Artinya, perhatikan baik-baik Sesuatu terjadi kepada Sarah Secara fisik Dia menjadi muda kembali Amin Saya ulangi Sarah menjadi muda kembali Secara fisik Apa buktinya? Ingat baik-baik Waktu Abi Melek melihat Sarah Saat itu Sarah berumur 90 tahun Saudara bisa bayangkan Bagaimana rupa fisik Seorang perempuan berumur 90 tahun Abi Melek Waktu dia melihat Sarah Abi Melek mengambil Sarah Dan saya mau saudara mengerti Abi Melek adalah Raja Dunia Dia berjalan Bukan dengan mata rohani Tapi dia berjalan Dengan matanya secara fisik Tidak mungkin dia melihat nenek-nenek Dia ambil Gak mungkin Tapi waktu dia melihat Sarah Dia ambil Sarah 90 tahun Artinya Sarah menjadi muda kembali Secara fisik Dia cantik lagi Secara fisik Amin Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ingat baik-baik Sarah berbicara tentang kasih karunia Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat Hukum Taurat sifatnya menuntut Jangan 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 Kamu harus Kamu harus Kamu harus Apa yang terjadi? Tuntutan Membuat saudara stres Dan saudara Kalau hidup di bawah hukum Taurat Saudara Akan kelihatan lebih tua secara fisik Dari umur saudara Tetapi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Kasih karunia bukan menuntut Kasih karunia menyediakan Saudara res Umurmu boleh bertambah Tapi saya percaya Masa mudamu Akan selalu baru Seperti pada burung Raja Wali Yang percaya boleh bilang amin Surah awet muda Amin Ayat berikutnya Pada waktu itu Sara melihat bahwa Anak yang dilahirkan Hagar Perempuan Mesir itu Bagi Abraham Ismail Sedang main dengan Ishak Anaknya sendiri Jadi Sara melihat Ismail Sedang main Dengan Ishak Anaknya sendiri Kata main disini Dalam bahasa Ibraninya Terjemahannya adalah Sacak Yang artinya To mock Mocking Mengolok-ngolok Membuli Mengejek Jadi Sara melihat Ismail Sedang mengolok-ngolok Ishak Sara sedang melihat Ismail Membuli Mempermainkan Ishak Kalau dalam Galatia Dikatakan Ismail Menganiaya Ishak Ingat Ismail Menganiaya Ishak Nah Ini bukan hal yang sepele Buat Sara Ketika dia melihat Anaknya sendiri Dipermainkan Diolok-olok Dibuli Dianiaya Oleh anak hambanya Apa yang Sara lakukan Ayat berikutnya Berkatalah Sara kepada Abraham Usirlah hamba perempuan itu Beserta anaknya Sebab anak hamba ini Tidak akan menjadi ahli waris Bersama-sama dengan anakku Ishak Berkatalah Sara kepada Abraham Usirlah hamba perempuan itu Beserta anaknya Sebab anak hamba ini Tidak akan menjadi ahli waris Bersama-sama dengan anakku Ishak Berkatalah Sara kepada Abraham Jadi ini perkataan Sarah Betul? Ini perkataan Sarah Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya Tetapi dalam Galatia tadi dikatakan ini perkataan kitab suci Apa yang dikatakan nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu Jadi ini perkataannya Sarah Tetapi Alkitab mencatat ini perkataannya kitab suci Amin Kalau sudah baca terus ayatnya Saudara akan menemukan Dan keesokan paginya Abraham mengambil air dan roti Memberikan kepada Hagar dan Ismail Dan menyuruh mereka pergi Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Perhatikan baik-baik Apa yang terjadi ketika Hagar dan Ismail pergi Dari kehidupan Abraham Alkitab mencatat Berkat demi berkat Datang kepada Abraham Berlimpah-limpah Bahkan Tuhan berjanji Sampai bersumpah Aku bersumpah demi diriku sendiri Aku akan memberkati engkau Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak Seperti bintang di langit Seperti pasir di laut Dan keturunanmu Akan menduduki Negeri Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Perhatikan baik-baik Ayat berikutnya Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat Menerima bagian yang dijanjikan Allah Maka sia-sialah iman dan batalah janji itu Karena hukum Taurat membangkitkan murka Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat Di situ tidak ada juga pelanggaran Karena itulah kebenaran Bersarkan iman supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham Bukan hanya bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab Abraham adalah Bapak kita semua Ayat 13 Di situ dikatakan demikian Sebab bukan karena hukum Taurat Telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya Ingat baik-baik Bukan karena hukum Taurat Telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya Allah memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya Siapa keturunannya? Saudara dan saya Al-Qiata mengatakan Barang siapa milik Kristus? Ia adalah keturunan Abraham Janji Allah bukan diberikan kepada Abraham dan keturunannya Melalui hukum Taurat Bukan Tetapi melalui apa? Ayat 16 Perhatikan baik-baik Karena itulah kebenaran berdasarkan iman Supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham Jadi janji Allah Berkat Allah Diberikan kepada Abraham dan keturunannya Bukan karena melakukan hukum Taurat Tapi kebenaran berdasarkan iman oleh kasih karunia Ingat baik-baik Apa yang saya mau sampaikan sama saudara Janji Tuhan diberikan Bukan karena hukum Taurat Tetapi karena kasih karunia Setelah Hagar Ingat Hagar adalah gambaran hukum Taurat Setelah Hagar dan Ismail Diusir dari kehidupan Abraham Apa yang terjadi? Setelah itu Berkat demi berkat Datang dalam kehidupan Abraham berlimpah-limpah Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham Seperti yang tadi Bahkan Tuhan bersumpah Aku bersumpah demi diriku sendiri Aku akan memberkati kau berlimpah-limpah Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak Seperti bintang di langit Pasir di laut Dan keturunanmu akan menuduki negeri-negeri Janji ini digenapi Setelah Perhatikan baik-baik Hagar Hukum Taurat Pergi dari kehidupan Abraham Orang yang dibenarkan karena iman Perhatikan baik-baik Jangan hidup di bawah Hukum Taurat Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan Jangan hidup di bawah hukum Taurat Tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan Akan datang berlimpah-limpah dalam hidupmu Dan saudara akan melihat Janji Tuhan digenapi dalam hidupmu Pintu-pintu yang baik akan terbuka Dan saya percaya Kemurahan kebajikan belaka Yang mengikuti saudara Sepanjang umur hidup saudara Jangan hidup di bawah hukum Taurat Tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan Amin Saya punya satu kesaksian Yang saya mau bacakan sama saudara Ada dua Yang pertama Kesaksian dari Yusfin Olivia Siombing Shalom Saya mau memberikan kesaksian tentang Kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan Atas hidup saya Sekitar awal tahun 2019 Atasan saya tidak melanjutkan kontrak saya Tanpa alasan yang jelas Sehingga saya harus keluar dari perusahaan tersebut Namun selang waktu satu bulan setelahnya Ternyata Tuhan memakai orang yang tidak begitu dekat Dan tanpa disangka Merekomendasikan saya ke unit yang lain Dimana saat itu saya tidak mencari-cari Ataupun berencana untuk kembali bekerja di perusahaan tersebut Dengan trauma dengan atasan saya yang sebelumnya Saya sempat bingung dan bertanya-tanya Kenapa Tuhan mau saya balik lagi Tapi akhirnya saya memilih untuk rest, tenang Dan berdoa kepada Tuhan Tuhan Kalau Tuhan menghendaki saya balik ke perusahaan tersebut Saya bersedia Tetapi saya minta Saya hanya mau punya rekan kerja Atasan dan hubungan kerja yang lebih baik Dari yang sebelumnya Singkat cerita Seperti doa yang saya doakan kepada Tuhan Saya masuk ke unit yang baru Dan sesuai janji Tuhan Saya diberikan atasan dan rekan kerja yang sangat baik Dan sangat suportif Saya sangat senang dan bersyukur Bisa bergabung kembali Di perusahaan tersebut Tapi di unit yang baru Kemudian tiba lah masa pandemik Dimana banyak sekali orang-orang di luar sana Yang mengalami pemutusan hubungan kerja Atau terkena potongan gaji Tetapi juga saya sempat khawatir Karena status saya saat itu masih karyawan kontrak Belum karyawan permanen Saya takut saya tidak bisa naik status menjadi karyawan permanen Karena pandemik ini Di tengah kekhawatiran saya Saya selalu mengingat kebenaran firman Tuhan Yang telah disampaikan Bahwa Tuhan punya janji Janjinya untuk anak-anaknya Ingat janji Tuhan kepada anak-anaknya diberikan Bukan karena melakukan hukum Taurat Tapi karena kasih karunia Amin Tuhan punya janji Memberkati anak-anaknya di tengah-tengah masa yang sulit Dan Tuhan baik sekali Pada bulan April lalu Saya mendapat kenaikan gaji Puji Tuhan Dan di bulan Mei Direktur tempat saya bekerja Memutuskan untuk segera memproses saya Menjadi karyawan permanen Tidak hanya itu Dia juga menyampaikan untuk memproses Dan menyiapkan saya Untuk naik level kejabatan selanjutnya Amin Dan ternyata Tuhan mau Memberkati tempat dimana anaknya bekerja Yaitu dimana saya berada Tuhan memberkati perusahaan ini Dimana tidak ada satupun karyawan yang dipotong gaji Apalagi terkena pemutusan hubungan kerja Perusahaan tetap memberikan kenaikan gaji Memberikan tunjangan Tanpa harus ada satupun karyawan yang dipotong gajinya Tuhan menjamin anak-anaknya Saya anak yang paling disayang sama Tuhan Saya tidak pernah kekurangan Apapun yang terjadi di luar sana Karena saya hidup dalam kasih karunia Tuhan Amin Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan Jangan hidup di bawah hukum Taurat Maka janji Tuhan Akan digenapi dalam hidupmu Kesaksian yang kedua Masuk dari Sarah Sari Shalom Saya akan menyaksikan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan Dalam hidup saya Yang telah membukakan pintu-pintu yang baik bagi saya Saya bekerja di salah satu perusahaan FMCG Fast Moving Consumer Good Multinasional terbesar di dunia Untuk kategori makanan Dan minuman dimulai dari tahun 2017 Sebagai seorang yang berada dalam posisi brand manager Maka tuntutan untuk bisa selalu perform Menjadi sangat tinggi Sehingga seringkali saya terbeban Untuk bisa terus keep up dengan standar perusahaan Keadaan menjadi semakin berat di tahun 2018 Dimana saya mendapat atasan baru Yang sungguh tidak bijaksana Sehingga mengharuskan saya bekerja 24-7 dan apa saja yang saya perbuat Selalu salah Dan membuat saya secara tidak sadar Mengandalkan kekuatan saya sendiri Hidup di bawah hukum Taurat Mengandalkan kekuatan sendiri Puji Tuhan Pada Maret 2019 Kasih karunia Tuhan Saya dipindahkan ke divisi yang lain Divisi e-commerce Saat itu saya mulai punya waktu Untuk mendengarkan firman Tuhan Awalnya kakak saya juga suka sharing Firman-firman Tuhan dari Bethesda Church Akhirnya saya mulai sering mendengarkan Khotbah Pastor Ivan Melalui Youtube Saya penasaran Apa sih itu kasih karunia? Bagaimana supaya bisa membuat Hidup saya tidak seperti beban? Saya mulai belajar tentang Injil kasih karunia Tuhan Puji Tuhan Dan mulai sering ke gereja Bethesda Saya pun semakin tahu Sedikit demi sedikit Mulai mengerti bahwa Tuhan Benar-benar menggantikan posisi kita Puji Tuhan Dia tukar posisinya dengan saya Supaya segala hal yang baik Boleh terjadi Dalam hidup saya Bukan karena kekuatan Kepintaran Kehebatan saya Tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan Luar biasa Puji Tuhan Karir saya mulai Maret 2019 Tidak pernah turun Tetapi selalu naik Tadinya tidak diperhitungkan Lalu sekarang Ada dalam posisi yang menjadi Begitu penting Bagi perusahaan Saya menjadi kesayangan Atasan baru saya Segala kejadian Tuhan Ubah menjadi segala hal yang baik Buat saya Setiap saya bekerja Atau grogi Saat harus presentasi Saya mengingat kembali Masmur 1 ayat 3 Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi Aliran air Yang mengingatkan buah pada musimnya Dan yang tidak layup daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Bukan karena kekuatan saya Yes Tapi semua karena kasih karunia Tuhan Ketika saya melakukan kesalahan Pun Atasan baru saya tidak marah Ini jelas kasih karunia Tuhan Saya selalu diberikan hikmat Dan dibimbing oleh Tuhan Sehingga saya bekerja dengan Damai Sejahtera Tidak under pressure Tapi Jadi punya semangat yang baru Karena saya mengerti betul Bahwa Yesus telah mati Dan bangkit Menggantikan posisi saya Supaya saya boleh mendapat hak Sebagai anak Dari Bapak di surga Saudara anak-anak janji Seperti tema gereja Di gereja Bethesda Di tahun 2020 The year of open door Saya merasakan betul Bahwa pintu-pintu yang baik Benar-benar dibukakan bagi saya Nilai saya di kantor tertinggi Selama 3 tahun saya bekerja Saya mendapat nilai 93 Dari 100 Padahal selama 2 tahun sebelumnya Hanya 73 Wow Standar nilai Yang gak baik Minimal 70 Tapi sekarang saya mendapat 93 dari 100 Tanggal 4 Juni kemarin Saya menjadi percontohan Global Di perusahaan saya Atas prestasi saya Bukan percontohan di Indonesia Tapi global Amin Di e-commerce Dimana saya membagikan Learning Pembelajaran Melalui presentasi Ini adalah pertama kalinya Indonesia Membagikan learning Untuk e-commerce Ke global Nama Tuhan dipermulihakan Karena prestasi tersebut Direktur saya langsung Menawarkan anak buah buat saya Padahal teman saya Yang cukup sibuk Tidak ditawarkan Dan saya adalah anggota Yang paling muda Di e-commerce Untuk Tim saya Saya percaya Ini semua bukan karena Apa yang saya lakukan Tapi ini semua karena Kasih karunia Tuhan Dimana Tuhan Membukakan pintu-pintu yang baik Dan hanya kasih karunia Tuhan lah Yang membawa saya Sampai keadaan Yang sungguh baik Seperti Saat ini Segala kemuliaan Segala hormat Segala pujian Hanya bagi Tuhan Jangan hidup di bawah hukum Taurat Tapi hiduplah di bawah Kasih karunia Tuhan Karena janji Tuhan Berkat-berkat Tuhan Diberikan kepada Saudara kepada saya Anak-anak janji Isak Diberikan Bukan Karena hukum Taurat Tapi kebenaran Berdasarkan iman Berdasarkan Kasih karunia Jangan hidup di bawah hukum Taurat Hidup di bawah Kasih karunia Saudara akan melihat Berkat-berkat Tuhan Datang berlimpah-limpah Dalam hidupmu Saudara akan melihat Janji Tuhan Digenapi Dalam hidupmu Diberkatilah Saudara Kami bersyukur Tuhan Kami memiliki Bapak Yang seperti Engkau Dan Kau telah menjadikan kami Anak-anak janji Isak Dan kami percaya Tuhan Kami akan melihat Berkat Tuhan datang Berlimpah-limpah Dalam kehidupan kami Bukan karena kami Melakukan hukum Taurat Tapi karena Kebenaran Berdasarkan iman Karena kasih karunia Dan kami percaya Kalau anak-anak Mau hidup di bawah Kasih karunia Bukan di bawah hukum Taurat Bukan mengandalkan Kekuatannya Tapi mengandalkan Apa yang sudah Anakmu kerjakan Di atas kai salib Mereka akan melihat Berkat-berkat Tuhan Datang berlimpah-limpah Dalam kehidupan mereka Dan mereka Akan melihat Janji Tuhan Akan digenapi Dalam kehidupan mereka Segala kemuliaan Segala hormat Segala pujian Hanya bagi Tuhan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya